Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para pemirsa yang berbahagia Ada satu kewajiban bagi kita Yaitu mengeluarkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita Dari sebagian yang Allah berikan yaitu kewajiban zakat Mungkin dirasa bahwa kewajiban zakat ini akan mengurah serta kita Akan mengurangi investasi kita Akan mengurangi saldo kita Itu salah pemahamannya Rasulullah menyampaikan Bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya Tidak akan hancur Tidak akan ruksak Tidak akan mendapatkan satu kekurangan Ketika harta yang ada di daratan dan di lautan Yang dikeluarkan zakatnya Itu akan menjadi subur Bahkan kalau kita melihat Mata lipu malun pi barin walabahrin ila bihanzi zakat Yang akan hancur itu Yang akan rusak itu adalah Justru harta yang ditahan tidak dikeluarkan zakatnya Ini tuntunan dari Rasulullah bagi kita semua Para pemirsa yang berbahagia Untuk para amilin Ketika datang ke kita meminta zakat Padahal perintahnya amilin itu sudah jelas Hud min amwalihin sadakah tutahhiruhum matuzakihim biha Perintah dari Allah untuk hud mengambil ini Bukan kita dengan kerelaan atau kita mengantarkan kepada mereka Justru kita ini harus diambil oleh para amilin Dan kita tidak boleh menahannya Ketika kita menahannya Kita adalah sebagai orang yang menahan Dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat Atau dikatakan mani uz zakat Ancam bagi orang yang mani uz zakat Kita harus ingat dalam satu riwayat Imam Tobroni Mani uz zakat yaum al-qiyamah finar Orang yang tidak mengeluarkan zakat Orang yang mencegah Orang yang menahan zakatnya tidak dikeluarkan hati-hati Yaum al-qiyamah finar Ketika nanti pada hari akhir Dia tempatnya Tempat pengembaliannya adalah nolak Apalagi kondisi sekarang Diperlukannya kita saling gotong royong Saling kita berbagi Saling kita mengasihi Peduli akan sesama Di saat-saat orang susah Di saat-saat sekarang kita lihat di dalam musibah yang besar Yang namanya COVID-19 Merupakan satu virus yang mengakibatkan orang sedunia ini tinggal di rumah Tidak berusaha Tidak ada kasat Tidak ada penghasilan Di sini pentingnya Segera Yang merupakan kewajiban kita Allah menitipkan harta Allah menitipkan satu hal yang bukan hak kita Yaitu zakat Dari mal Dari harta kita Kita menghitung hal biasanya dalam bulan Ramadan ini Menghitung satu tahun berapa penghasilan kita Menghitung satu tahun berapa investasi kita dalam bentuk barang-barang yang berharga Seperti emas perak Itu yang harus wajib kita jakati Segera kita jakati Karena di saat-saat ini Harta itu Yang akan memberikan kesuburan Mensucikan kepada harta-harta kita yang lainnya Kewajiban zakat ini Sebagaimana tindukan Rasulullah tadi Jangan khawatir Terkadang salah seorang merasa bahwa Kalau hartanya diambil ini Dia akan terturas Dia akan mengurangi Saldonya akan menurun Itu salah Justru kalau harta zakat yang bukan hak kita Ditahan dalam diri kita Satu ancaman yaumal kiamah Yang kedua Adalah harta kita akan hancur Sebab Rasulullah sudah menjamin Lisan Rasulullah Yang merupakan bimbingan dari Allah SWT Matalipu malun tibarin walabahrin Illa bihadsi zakat Justru orang yang menahan Tidak mengeluarkan zakat Hartanya yang akan hancur Di masa sulit ini Mari kita berbagi Mari kita keluarkan apa yang menjadi bukan hak kita Serahkan segera Zakat mal kita ini Untuk bersama-sama menanggung Saling berbagi Kesusahan Kesulitan Sehingga Tidak ada Kata Tetangga kita Tidak Mendapatkan rezeki Tetangga kita Tidak Menemukan sesuatu Menasih Insya Allah Ketika antara orang kaya dan orang miskin ini Sinergi Sesuai dengan bagaimana Amanah dari Allah Ada muzaki Ada mustahik Segera kita serahkan zakat kita kepada para mustahik Semoga bermanfaat Dan mari kita bersama-sama Bergotong royong Menghadapi musibah Yang cukup berat ini Bagi negara bangsa kita Semoga Segera dihilangkan dari negara kesatuan Republik Indonesia Dan kita mengeluarkan zakat Diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh